Halo kawan jalan semuanya, ini saya lagi nge-review lensa nih, lensa yang sering kita pakai ini kalau dalam shooting-shooting vlog atau kalau vlog sih sebenarnya cuma satu lensa aja ya tapi kalau misalnya untuk keperluan shooting iklan di temen-temen UKM yang mau dibikin iklannya ya, macem-macem deh buat Instagram, buat Facebook, atau buat Youtube-nya dan kita pakai ada tiga jenis lensa kece-kece nih, nah biasanya umumnya Sony, tapi ada satu lensa yang saya pakai dari kainan karena murahan kalau yang lensa Sony seperti lens ini, itu mahal banget, ini lensanya 10-18mm, ini untuk wide lensa zoom, jadi dia kalau pakai ini tuh kita bisa dapat megahnya atau punya teman-teman, misalnya gedungnya atau kemegahan dari alat peralatannya, nah ini ada, saya kasih contoh nih, saya kemarin ada shooting untuk OIA Dental Nah, terima kasih telah menonton! Nah, itu gimana? Keren kan? Nah, itu pakai lensa ini nih, lensa 10-18mm, saya setting-nya sekitar 10-10mm, nah ini kan lensa untuk full frame sementara saya menggunakan kamera APS-C lah gitu, sebenarnya Sony Alpha-nya lah yang versi di bawah full frame, jadi harus teman-teman kali satu setengah jadi kalau 10mm disetting disini, maka dia sekitaran 15mm sebenarnya, kalau di kamera APS-C ya, karena di kali satu setengah kalau full frame memang benar-benar, teman-teman setnya di 10mm, ya dapatnya juga lensa 10mm kalau pakai lensa ini, akan ada distorsi di kiri kanan lensa ketika teman-teman mengambil shot pengunan, ya seperti yang tadi teman-teman nah, makanya kalau pakai lensa wide, biasakan kameranya track in kalau tidak track out karena kalau pergerakan kameranya sudah mulai memutar, ya atau till apa, atau pending gitu, akan kelihatan tuh distorsi-distorsinya atau kalau berusaha sama tiang-tiang gitu kan, nanti kelihatan distorsinya jadi kita akali dengan hanya track in atau track out, ya lalu kalau untuk close up-close up, saya menggunakan ini nih, lensa Sony 50mm jadi kalau 50mm dipasang di APS-C, dia berubah jadi sekitar 75mm, ya kali satu setengah tadi ya, 75mm nah, itu cukup sangat-sangat close up dan bisa dapat bokeh, dapat blur di belakang objeknya ini fokus untuk yang close up-close up iya nah, yang paling kece semuanya adalah ini nih, ini nih, ini lensa Gimaster 10 18-105 lensa zoom Aperturnya atau diafragmanya itu Konstan 4 Kenapa konstan 4 Jadi gini nih Kalau misalnya teman-teman pakai lensa ini Ketika ngezoom Ini kan ada Ragenya nih Diafragmanya itu sekitaran Coba saya lihat ya 4,5 sampai 5,6 Jadi ketika teman-teman Di posisi paling 10 mili Dia paling besar Bukaannya kan 4,5 Tapi ketika teman-teman zoom in Dia Automatically berubah dari 4,5 Jadi 5,6 diafragmanya Nah sementara kalau ini Kalau ada proses zoom Dia tetap di 4 diafragmanya Artinya apa? Artinya Cahayanya nanti gak belang-belang Kalau ini akan ada perubahan cahaya nanti Ketika teman-teman zoom Karena apa? Karena diafragmanya berubah Sementara kalau ini Ketika teman-teman zoom Dia konstan Operatornya di 4 Jadi Lightingnya tetap stabil Nah ini sangat cocok untuk video Kalau untuk video Dia sudah built-in stabilizernya Sudah built-in stabilizernya Plus ditambah kameranya juga Kameranya saya juga udah stabilizkan Jadi Lebih cucuk lagi Tambah gimbal Lebih cucuk lagi Nah ini lensanya Nah untuk contoh Saya pakai lensa ini Nah ini saya kasih contoh filmnya Batu gunting kertas Oh Kanonan Altyazı Tidak 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 Sampai Tidak 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 Jangan lupa like, share dan subscribe ya 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 Terima kasih